Kita ke informasi lain saudara, Sabtu pagi Puskesmas di Cijaku, Kabupaten Lebak, Banten dipenuhi puluhan warga yang keracunan setelah mereka menyantap makanan dari nasi kotak yang didapat seusai menghadiri acara syukuran pada Jumat kemarin. Kondisi warga saat ini berangsur membaik setelah tenaga kesehatan di Puskesmas Cijaku memberikan pertolongan dengan memberikan cairan infus dan obat-obatan. Salah satu warga mengatakan Jumat kemarin ia langsung merasa mual dan pusing yang dibarengi diare seusai memakan nasi kotak yang dibawa oleh orang tuanya. Hingga Jumat malam tercatat ada 96 orang mengalami keracunan makanan, 63 orang harus menjalani rawat inap, 28 warga rawat jalan, dan 5 orang dirawat di rumah. Terima kasih telah menonton!